Oke berjumpa lagi dengan saya Service TV LED MNUR Perhatikan disini nanti saya buatkan tutorial cara memasang mic untuk karaoke di Power Polytron Saya menggunakan yaitu produk dari DTK Nah mesinnya seperti ini jadi perhatikan disini ada tulisan mic Nah ini untuk bagian mic Terus tegangan disini yaitu 12V Saya menggunakan yaitu kabel kuning Terus outputnya ini saya menggunakan yaitu kabel berwarna biru Nah ini menggunakan yaitu 3 potensio Nah ini sudah saya pasang di inputnya nanti saya jelaskan Sekarang saya perlihatkan dari muka Power Polytron seperti apa Nah seperti ini jadi sangat keren sekali Ini bassnya luar biasa Nah bisa kita tambah untuk mesin karaoke supaya bisa karaoke di rumah Yang pertama kita beri yaitu resistor 10kg 2BG Kita masukkan di bagian input L dan R Terus yang disini tegangan 15V Nah ini saya tahan pakai resistor 47Ω Jadi supaya tegangan yang masuk ke mesin ini Mesin DTK supaya tidak terlalu besar Dan perhatikan disini ini ada milar berwarna hijau Nah ini saya dekatkan Ini nilainya yaitu 1H333J Jadi ini sebagai filter supaya suaranya itu lebih jernih dan lebih halus Sebab kita ya butuhnya itu suaranya itu lebih bagus pada waktu kita pergunakan untuk karaoke Jadi yang warna ini yang warna putih Nah itu bagian ground Terus warna kuning itu bagian DC nya Warna biru itu input nya Nah perhatikan disini sebelum saya tes mesinnya seperti ini Jadi sangat simple sekali Oke disini langsung saja saya coba Cek, testing Halo teman-teman semua Ini nanti saya tunjukkan cara merubah supaya mic ini tidak feedback Walaupun kita hanya bermodal 50.000 dari produk DTK Mungkin teman-teman semua masih kesulitan untuk merubahnya bagaimana Dan cara pemasangannya bagaimana sudah saya tunjukkan Dan cara untuk merubah supaya ini tidak berbinging atau feedback Nanti saya perlihatkan pada teman-teman semua yang masih belajar Jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman Oke sekarang saya tunjukkan cara untuk merubah Yaitu mic ini supaya tidak feedback Nah ini sangat simple sekali Hanya bermodal satu komponen saja Oke disini saya perlihatkan Nah disini saya dekatkan untuk teman-teman semua Supaya bisa memasang mic supaya tidak feedback Nah ini saya beri yaitu resistor 220 ohm Nah bisa dipasang supaya mic yang keluar dari sebul itu tidak terlalu besar Terus kita lubangi yaitu di belakang power Untuk bagian jack dan potensio Nah potensio ini untuk membesarkan mic Kita beri kabel kurang lebih sekitar 15 cm Sebab ya tempatnya sangat sempit Jadi volumenya supaya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita yang kita inginkan Sekian tutorial saya semoga saja bermanfaat Terima kasih Terima kasih